Andillan percaya biarabihi lawan pangerane syafi'i Azama niat sopoh asyafi'i imam syafi'i Niat ala rahili ingatasi pergi lungo ila misra maring nekoro mesir Artinya merindukan sekali untuk pergi ke Mesir itu Faqola mongkong mucap lahu maring syafi'i Sopoh sadiquhu kanjane syafi'i Rupani sadiq abdullah ibn abdil hakami Iyo abdullah bin abdil hakam Mucapain gini In azam ta'lamun niat panjenengan Niat antaskuna ingin toh manggun panjenengan Yang toh menetap panjenengan Albalada ing nekoro Ya'ni ngarepakan sopoh abdullah bin abdil hakam Ngarepakan misra ing negoro mesir Jawabiin Faliyakun mongko becik ono ikulaka kadue panjenengan Apa sing ono kutusanatin Bahan atau makanan kanggo setahun Apa kutusanatin panganan kanggo setahun Wa majlisun lan ono majlis Ono eh ya pertemuan majlis Minas sultani sangking sultan Sangking raja Tata azza zukang amrih mulyo panjenengan Bihi kelawan majlis Imam syafi'i dari Baghdad Berniat pada akhir hayatnya itu Berniat untuk menuju ke Mesir Dan menetap di Mesir Nah Oleh temannya yang bernama Abdullah bin Abdul Hakam Diberi saran Panjenengan kalau niat Mau ber Mau tinggal di Mesir Ya sekarang mestinya disiapkan Kesana nanti Ada bekal untuk setahun paling tidak Panjenengan kan belum tahu nanti di Mesir Ya mau Mendapatkan rezeki dari mana Jadi harus ada persiapan Mohon itu belum pernah kesana Belum punya kenalan disana Jadi siap lah untuk sangu untuk bekalnya itu paling tidak untuk setahun Dan kemudian Panjenengan nanti disana paling tidak kenal dengan raja Dengan penguasa untuk memperkuat posisi Disana juga Di Mesir itu juga tempatnya ulama Ulama ya bermacam-macam itulah Jadi kalau Panjenengan kenal dengan penguasa disana Bisa penguasa sedikit melindungi Kemudian punya bekal satu tahun Ada pun setelah satu tahun Insyaallah nanti akan ketemu jalannya rezeki Lagi mana jawaban itu atas saran Sarannya baik Fakolamongko ngendiko sopua asyafi'i yu imam syafi'i Habisotin kelawan suara Imtala akang penuh oposaut Kebek oposaut Apani sikotan percayani Sikotan ngandili Wayaqinan lanyakini Percoyolan ngandil Bilahi iklawan kusti Allah Azzamuhu mulya sopua Allah Wajallalan muho akung sopua Allah Jawab begini Ya Aba Muhammad He Abu Muhammad Man sapani wang Lam tu'izuhu Kang ora bisa mulya akan ingman Apa at-taqwa taqwa Jawabimman Fala'izzah Mongko orawno mulya Iku mawjud Lahu kadu'imman Walakud ulit tulan yaktitemen Dilahirkan sopua ingsun Bi ghazza ta'ono ing Kota ghazza Kota ghazza Ono ing Negoro ghazza Ghozza jalur ghazza itu Warub bitulan Dibesarkan sopua ingsun Dibesarkan bil hijazi ono ing negoro hijaz Wama indanalan orawno iku ono sanding ingsun Kutun kutulay latin utawi panganan kanggo sa'wengi Panganan makanan buat satu malam Wama bitnalan orang nginep sopua ingsun Orang semalaman torah menginap sopua ingsun Maksudnya tadi sarannya adalah Supaya membawa bekal Paling tidak untuk setahun Imam Syafi'i menjawab Eh Abu Muhammad Siapa orangnya yang tidak Menjadi mulia karena taqwa Tidak merasa cukup dengan taqwa Taqwa menjadi bekal Kok masih merasa tidak cukup Maka orang itu tidak Bakal dapat kemuliaan Taqwa itu cukup untuk segala-galanya Hei teman Kalau orang itu taqwa Sudah semuanya tercukupi Jadi bekal saya Jadi bekal saya ya satu saja Itulah bekal ketakwaan Begitu maksudnya Orang ya seperti itu Memang ketakwaan itu menjadi kunci Dari semua persoalan Semua persoalan Kuncinya taqwa Soal rezeki Soal apa saja Saya itu punya Samu punya bekal ketakwaan Kok masih belum cukup Harus ditambah dengan Bekal untuk setahun Oh tidak ada gunanya bekal Walaupun saya bawa bekal untuk lima tahun Kalau saya tidak taqwa Bekal itu tidak berarti Begitu Dan kemudian Ingat wahai teman Abu Muhammad Saya lahir di Gaza Kemudian dibesarkan di Mekah Di Gaza Di Mekah Saya tidak pernah punya simpanan makanan Barang untuk sehari Atau semalam Tidak pernah Tidak pernah punya simpanan makanan Untuk sehari Apalagi untuk seminggu Untuk sebulan Tidak pernah Tetapi saya juga tidak pernah kelaparan kok Selalu saja ada yang dimakan kok Nah itu Ini berarti sangat ngandel Sangat percaya Dengan kemurahan Allah Allah akan memberi jatah rezeki Tidak bakal putus Jadi Jangan sedih Kalau Tidak ada yang dimakan Buat besok Lusa Atau apalagi bulan depan Tidak usah sedih Asal kita bertakwa Soal rezeki Pasti Akan diberikan Itu Adalah Bukti Ketakwaan Dan bukti Keimanan Yang kuat Kuat Orang Sekarang Jangankan Tidak ada Yang dimakan Besok Ya Baru Tidak panen Sekali Sudah Stress Atau Kerja Kemudian Kena PHK Wah Sudah Lupa Daratan Sakit Stress Dan lain sebagainya Seolah Seolah Tidak Tidak punya Tuhan Yang pengasih Tidak punya Tuhan Yang penyayang Al-Muallimu Seorang Guru Guru Asyamilu Kang Ya Kang Mumpuni Kang Mumpuni Sopo Muallim Jalasa Lunggu Sopo Asyafi'i Imam Syafi'i Syamil itu artinya Menyeluruh Imam Syafi'i bukan hanya Guru Hadis Guru Fikih Guru Sastra Tapi guru apa saja Mumpuni semuanya Itu maksudnya Seperti itu Bahasa Bendanya Komprehensif Syamil itu Bahasa sininya Komprehensif Jalasa Lunggu Sama dengan Sikoh Sikoh itu Percaya Gimana Pengandel Bukan Percaya Saya Mempercayai Kalau Sikah tidak Bohong Percaya itu Seperti Kamu Percaya Kepada Bapak Kamu Pasti Ngirim Tidak Bakal Menelantarkan Sikoh Sikoh Bukan Iman Kalau Iman Iman Bahasa bendanya Believe Kalau Sikoh Bahasa bendanya Confidence Bahasa sirampoknya Kamu harus faham Bisa membedakan Itu ya Nanti Bahasa tegalnya Percaya Bahasa tegalnya Percaya saja Tidak apa-apa Tegal kurang Kosa kata Ini juga Syamil itu Syamil menyeluruh Komprehensif Jalasa lungguh Syafi'i Imam Syafi'i Baina Talamidhatihi Antarane Para Muride Syafi'i Alladina Yowong Akeh Jauhkan Potoh Teko Sopo Alladina Yata'alamuna Halepoto Belajar Sopo Alladina Belajar Aladina Aladina Belajar Aladaba In Tatakrama Qoblal Ilmi Saturunge Belajar Ilmu Ilmu Dan Adab itu Jodoh Klop Itu ya Sama-sama Pentingnya Ilmu Tanpa Adab Itu Muspro Begitu juga Adab Tanpa Ilmu Itu Adab Kosong Tetapi Adab Itu Terkadang Lebih penting Lebih penting Daripada Ilmu Itu Adab Coba Sebagai contoh Sebagai contoh Kamu Kedatangan Guru Kamu Atau orang yang kamu hormati Guru Kamu datang Umpamanya Dengan Jalan kaki Umpamanya Karena Tidak punya uang Jalan kaki Kamu punya Motor Kemudian kamu Nawarin Ke guru Guru Ayo saya Antar pakai motor Guru saya Nggak usah Jangan 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 Apakah kamu Lantas pulang Ya saya Nggak boleh Nganter kok Biar gurunya Jalan kaki saja Itu dari sini Ke bumi ayu Coba Itu Jangan Sudah Kamu tidur saja Sana Kamu tidur saja Sana Nggak usah repot-repot Kamu sedang puasa Tidurnya orang puasa Kan ibadah Wah Jadi tidur saja sana Saya mau jalan kaki saja Dari sini ke bumi ayu Nggak apa-apa Kamunya Oh iya Saya diperintah untuk tidur Sekarang tidur deh Gurunya Gurunya dibiarkan Jalan kaki Itu Itu Kamu kan Namanya Itu Memakai ilmu Tapi Tidak memakai Adab Adab Mestinya Kamu Enggak guru Harus diantar guru Nggak boleh saya Enggak rela kalau guru Jalan kaki Kok sudah tua Begitu kok Mau jalan kasihan Enggak Enggak harus 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 diantar Nah itu kamu namanya pakai adab Begitu loh Jadi adab terkadang lebih Bahkan lebih penting dari ilmu Imam Syafi'i juga mengajarkan adab Mengajarkan adab Karena adab itu bagus Makanya sastra itu bahasa Arabnya adab Menarik Menarik Itu loh Fardun Fardun Kang wajib Wa Arba'atun Lan'ono Patang perkoro Sunnatun Kang sunnah Wa Arba'atu Adabin Lan'ono Papat Tata Kerama Ya Artinya Imam Syafi'i menerangkan Makan itu Ya Ya Itu ada wajibnya Ada sunnahnya Ada adabnya Wajibnya empat Sunnahnya empat Adabnya empat Adab itu dibawah sunnah Adab itu dibawah sunnah Begitu ya Wajib Oh jelas kamu tahu wajib Sunnah dibawahnya wajib Sholat Ya Eh Bajunya suci menutup aurat pakaian suci itu namanya wajib Nah Kemudian Sholat Pakai baju lengan panjang Pakai Eh Apa namanya Eh Eh Berbau wangi itu sunnah Lah Pakai sarung Adab Itu loh Eh Ya Pakai selana ya boleh Tetapi Lebih baik Pakai Sarung Dan berkopiah Itu Adab namanya Ya Makan itu ada wajibnya Ada sunnahnya Ada adabnya Wajibnya empat Sunnahnya empat Adabnya empat Apa saja itu Ammal fardu anapontekang wajib Ikufa ghuslul yadaini Mongkomba suhtangan loro Walqisatulan piring Wassiki nulan pisau Walmigrofatulan Gayung Cidukan itu Cidukan itu Eh Eh Apa Irus Nggak tahu Kamu tahu irus apa tidak Itu ya Saya nggak ngerti itu ya Eh Eh Yang Murni Buat mengambil Bakso Apa ini Apa namanya itu Pakul bakso Buat mengambilnya Ini Atau Ngambil sop Ini apa namanya Cidok Cidok seribu tiga ratusan tahun yang lalu ya makan itu harus cuci tangan baik cuci tangan sebelum makan ataupun setelah makan agar bersih dan itu yang sekarang diwajibkan oleh para dokter itu ya mau cuci tangan itu dimana-mana penting sekali cuci tangan agama begitu bangun tidur sebelum membuduk cuci tangan sunnah kamu pergi sekarang ke rumah sakit toko kantor kemana itu Oh ada tempat cuci tangan itu yang langsung dengan sabunnya itulah agama Islam itu cuci tangan bukan langsung nggak bisa apa-apa langsung set Oh ya itu jajan disitu dimana ada cuci tangannya itu yang bisa bagaimana itu ya maklum-maklum yang dua kisah kisah itu nampan itu nampan piring besar itu ya eh artinya makanan ya harus ada tempatnya Ujang kemudian makanan ditaruh di lantai Oh ya Oh kotor itu ya sikin-sikin itu dulu pisau-pisau karena dulu orang masak daging itu ya tidak diiris-iris seperti kamu ya orang Arab itu mempunyai makan daging paha kambingnya satu paha satu itu ya kalau kamu kan Oh ya satu paha paha satu ya ayam satu aja untuk satu RT itu kan sana itu untuk paling dua tiga orang saja itu ya jadi nanti diiris setelah matang itu pisau mikrofaci dukan itu kalau ada surbahnya ada duduknya itu ya ada ciduknya jangan kemudian diciduk pakai tangan atau itu wajibnya itu adalah sunnahnya gimana was sunnatu utai sunnai yang 4 iku aljulusulungguh lunggu ala rijli diingatase sikil alyusro kangkiwo ini jadi duduk itu duduk di bawah nggak di meja makan dulu nggak ada meja makan duduknya di bawah kaki kirinya didudukin kaki kirinya didudukin itu nah kaki kanannya diangkat diangkat jegang itu loh eh kaki kiri duduk kaki kanan diangkat jadi begini nah ini kaki kanannya hanya setengganjil perut sedikit jadi makannya enggak terlalu banyak kalau begini makan ini Wow perutnya langsung longgar sekaligus ya bisa terisi dua tiga piring tapi kalau duduk itu kaki kiri kaki kiri didudukin itu telapak kakinya dudukin lah kaki kanan diangkat ya rata terganjal jadi nggak bisa masuk dua piring eh dan itu tawalduk tawalduk rendah hati itu ya kanjeng nebi makannya begitu duduknya itu ya eh sekarang Oh makanya di meja makan begini sarungnya copot dulu bajunya copot sudah dikipasin wah ya sudah eh 10 piring masuk semuanya itu ya itu kita liru ya Oh kalau makan eh sekarang ini dibalik ya dibalik gimana dulu kalau antara sholat dan makan supaya makan dulu sebelum sholat makan makan agar sholatnya tidak terganggu sholat sudah kenyang enggak mikirin makan jadi Hai jadi ketika sholat sudah tidak terbayang makan ayo makan dulu baru sholat eh begitu sekarang dibalik sholat dulu cepat sholatnya cepat sholatnya kilat nggak papa lah setelah makan sudah nggak mikir sholat sholat eh jadi makannya itu sudah perutnya sarungnya dicopot kelap bajunya dicopot sudah dikipasin sudah nggak mikir apa-apa makannya khusuk sekali oh ya khusuk eh ya itu namanya kebalikan yang khusuk barunya sholat makan tuh cepat aja beberapa sudah setelah itu Allah watas rirut poami langkaping pindone nyilika watas rirut luqhomi ya langkaping pindone nyilika kenpulukan Hai apa pulukan itu ngambil makanan ini ya eh melakukan itu dengan jari bukan dengan sendok itu ya eh suapannya itu diperkecil ya bukan begini hmm 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 kecil-kecil itu tiga jari saja tiga ini tiga jari jadi kecil eh itu ya wah lihat anak-anak suara wuhw piringnya penuh begini ya udah nggak papa deh asal itu makanannya buat mengaji ya nggak papa kamu kenyang makan banyak tapi digunakan energi makanan itu untuk mencari ilmu punya kecil mulutannya kecil ya kemudian walmud hulan kaping tulunya mengunyah asyadidu Kang banget Kang mantap memangnya artinya pulukannya kecil tadi dan dikunyah dengan halus 27 kunyahan sampai harus baru ditelah jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh ya cantik ya itulah nggak apa itu namanya coba orang-orang kotak namanya apa bahasa bumianya kemerangsang apa itu kemerangsang rakus merangsang sekali kayak nggak pernah makan ya kecil dan dikunyah yang baik nggak tahu berapa kali kamu punya makanan itu satu masuk ke satu suapan ke mulut berapa kali dihitung tuh satu dua tiga empat lima enam sampai dua puluh tujuh apa tiga puluh kemudian yang keempat wala'gul asabi'i lankaping pate menjilat piro piro jari jilat piro piro jari maksudnya itu di makanannya jangan ada yang yang terbuang sedikitpun jadi kalau ini ya nanti yang si saya di sini mm-hmm jilati begitu ya bahkan piringnya juga dijilat piringnya itu ya Iya 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 piringnya itu di Hai dilap pakai jari set itu dari kanjeng Nabi seperti itu ya di mana itu Masya Allah di depan al-hasan al-hasan depannya itu makanan itu nasi tumpah di sini waktu ini itu di garasi di ya Allah ini santri apa-apa ini ya Allah 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 jadi jauh sekali antara yang ada di kitab dengan yang ada di kenyataan nggak boleh itu ya orang Arab itu sampai hari ini walaupun wokalaya raya milioner apa kalau ada roti jatuh sedikit saja langsung diambil dan kemudian dicium ciumnya itu berapa kali 12 kali itu ya karena ini makanan dan itulah mengandung berkah seperti disebutkan di Quran itu ya berkah jadi enggak berani buang roti sedikit saja enggak berani kalau sudah roti itu sudah busuk tidak bisa dimakan nanti diolah lagi kemudian di ini untuk makanan-makanan binatang itu ya jadi tidak lain terbuang hal begitu juga makanan kita dalam agama Islam itu tidak boleh terbuang karena apa tidak tahu kita mana diantara makanan ini yang akan menimbulkan berkah membawa berkah membuat badan sehat membuat badan mau beribadah ini dari nasi yang sebelah mana dari kuah yang sebelah mana dari bumbu yang mana kita tidak terjadi sampai bersih itu makanannya makanan cara agama bersih Oh ya oleh itu pemberian atau karunia dari Tuhan Tuhan itu siapa itu nasi itu kok ada beras tumbuh ya Coba sekarang di stop oleh Gusti Allah ke padinya enggak tumbuh sepuluh tahun 10 tahun lima tahun mati semua itu aku enggak disyukuri begitu itu badi beras itu berkah ayah bukan berasnya semuanya ya lo tercacar di Oh dibuang-buang enggak boleh itu enggak boleh dan serius itu ya makanan dibuang-buang baju juga dibuang-buang itu ya oh enggak putra enggak putri itu bohong-buangnya kalau jatuh dari jemuran ya dibiarkan nah coba di stop bajunya oleh Gusti Allah atau bapak kamu yang biasa belikin baju dibikin miskin oleh Allah enggak punya uang kangkrut semuanya ayo gimana coba ya itu lah jadi hati-hati orang itu tidak repot saja kok kecuali repot kamu pemanya oh di perintah malam ini pemanya Ramadan habis traweh nanti jam 1 harus sholat lagi sholatnya hanya empat rokaat tapi dari jam 1 sampai jam 3 loh ya satu rokaat bacanya empat juj nah itulah pantas ya eh nah iya kalau di Arab ini satu rokaat bacanya empat juj itu loh kalau sholat malam itu loh nah ini enggak seperti itu traweh juga gila sholat Allah eksekutif sekali laku hanya soal makanan dibersihkan ya kemudian pakaian itu jangan disiasiakan itu aja kok enggak mau ya ilmu enggak masuk kemudian dan memperhatikan hak orang lain gosob itu ya Masya Allah kemarin saya diwajulin itu ya ini dari hari pertama sampai kemarin kemarin berarti hari keenam puasa ya kalau habis asar itu ada sekeluarga yang pakai mobil ikut ngaji tuh nanti saya itu habis asar itu itu wajul dari tanggal 1 sampai tanggal 6 sudah kehilangan empat pasang sandal Allah 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 subhanallah siapa saya enggak tahu ya ya saya tidak menuduh kalian tetapi di sini tuh siapa sih penghuninya itu eh ayah ya sampai sandal anaknya yang yang kecil juga hilang saya sadar kulit anaknya itu hilang katanya ya ya emangnya ada santri yang kecil nggak ada saya bilang nggak ada ya Allah ya Allah ya Allah hebat santri hebat bukan main jadi itu perlu dipukar ini ya ya kalau bulan tahun kemarin katanya satu bulan satu bulan penuh itu hanya hilang empat sandal sekarang enam hari hilang empat pasang sandal wah itu rekor muri itu rekor muri itu ya dalam hal gosob nanti diusulkan ke muri ya gosob yang paling cepat ya gosob itu oh di al-hikmah dua aduh wassunnatu oh sudah itu ya madhu syadid walakunan sebeda men jilati biru-biru teriji wal adabu utawi adab utai tata kerama iku allata muda yenta ora julurakan sopoh sirok yadaka ing tangan niro hatta ya muda sehingga menjulurkan sopoh man wong huwakang utai man iku akbaru lewi sepoh lewi tua minkati nimbang sirok nah ini tata kerama ya kalau makan bareng-bareng ada yang lebih tua kamu nunggu yang lebih tua yang mengambil dulu ya jangan kamu yang masih ke muda duluan itu enggak sopan hai 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 jadi kalau sudah ada makanan disediakan nanti mau makan bareng-bareng tunggu yang paling tua dulu eh ya jangan selekat selekut nyicipi ya apalagi mulai sudah duduk langsung makan duluan begitu juga kalau makan di nampan bareng-bareng yaitu ya monggo-monggo panjang dengan dulu panjang ngambil baru yang muda itu yang belakangan begitu loh itu latamud daya takat jangan menyelonongkan tangan sebelum yang tua itu watak gulalan yentomangan sopoh siromima sangking bareng yalikah kang nyandingi opo ma'ing sirom nyandingi nyandingi itu yang paling dekat itu ya bahasa siramboknya next next paling yalikah yang ada di depanmu jangan pemakan ini memiliki yang ada di depan nanti yang sana nawarin jauh ya ini nih oh ini jangan langsung selonong itu nggak pantas wakil latunnawori langkapping telune setidike memandang nengali fi wujuhin nasi hingga lempiro piro wajai orang-orang atau wajai menung seartinya jangan melihat teman-teman yang makan itu ya makan sambil melototin teman-temannya oh 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 enggak bagus itu ya wakil latul kalamilan setidike pembicaraan setidike omonganatnya jangan ngomong ngobrol go makan sambil melotong 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 akhirnya penyemprot sininya itu barang sepele tetapi penting ya barang enggak repot enggak apa tetapi penting begitulah kita harus belajar santri itu harus belajar memperbaiki hal yang enteng-enteng yang ringan-ringan itulah karena seringkali hal ringan tetapi tidak dapat perhatian asyafi'iyu imam syafi'i wasailu lan pengemis atau wongkang minta-minta wasailu lan wongkang meminta karena ono sopa syafi'iyu imam syafi'i iku idha sa'alahu hari kalani meminta in syafi'i sopa insanun sitimnumso memintaan yasilahu ingin toh nga aweh sopa syafi'i in insan aweh bisa inginkan sesuatu jawabi idha yahmaru mengkau memerah mengkau abang apa wajuhu wajahi syafi'i khajalan kronotini isin wahayaan samalan isin isin minassa ini sangking wongkang meminta wa yubadirulan agi-agi sopa syafi'i bii'opo'ihi kelawan ngaweih insan aweh aweh ma ing barang sa'alahu kang meminta sopa insan ing ma artinya syafi'i itu malu kalau diminta kemudian tidak memberi kalau diminta itu ada yang meminta sesuatu wajahnya memerah karena malu iya 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 ntar ntar cepat sempat itu ya ha begitu eh jadi wajahnya tipis itu orang dermawan jirinya seperti wajahnya tipis itu malu kalau ada orang minta tetapi tidak bisa memberi eh karena itulah dulu Nabi ya begitu itu kalau ada orang meminta sesuatu kok enggak ada yang tidak ada Nabi apa memberi janji nanti ya kapan ya kamu dimana itu nanti kesini lagi kalau ini ya kalau ada sudah pasti diberikan itu kalau orang pelit orang belit itu mukanya tebal itu ya apa-apa tenang saja itu wadha tayo minlan in dalam si jidino karena ono sopa syafi'i imam syafi'i iku yasiru lumaku sopoto tindak sopoh imam syafi'i ala dabbatihi nunggang kendaraane syafi'i nunggang ontane syafi'i dabbatya faja'ahu mengkonekani ingimam syafi'i sopoh sailun mongkang meminta wapola balan meminta ya sopoh sail minhu sangking syafi'i meminta syai'an ing sesuatu fatah gaya romoko berubah opo launu wajihi warna kulite wajai syafi'i warna wajai syafi'i berubah haya'an krono isin wah tazza'lan eh apa itu eh eh gemetar itulah ya bergerak gemetar opo'uduhu ya awake imam syafi'i al-mamsuqu kang masuk itu yang kecil lawannya gemuk apa itu eh bukan apa yang lancir ya kan kurus ya boleh opo'uduhu awake shafi'i al-mamsuqu kang duwur lancir itu ya lancir opo'u khojalan krono isin eh eh summa akbalan ulimadub sopoh syafi'i alasa'ili ngata sewongkang meminta wa ko lalan ngendiko syafi'i fi khojalin in dalem isin wa asafin lan sedih mandikane aina onondi takunu ono sopoh syiro aina iku onondi takunu ono sopoh syiro hatta aba'atha seenggo ngirim sopoh ingsun ilaika marang syiro ngirim bihajatika kelahan kebutuhan niro artinya saat itu wong di jalan jadi imam syafi'i tidak bawa sesuatu jadi kalau diminta ya nggak bisa beri wong di jalan malu aduh 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 enggak bisa ya imam syafi'i malu memerah itu kemudian bertanya lah kamu rumahnya mana ya coba tolong kasih alamat saya kasih alamatmu nanti saya kirim tadi kamu minta apa nanti saya kirim ke rumahmu ya kemudian kasih alamat dikirim itu loh maksudnya begitu fa akhbaruhu mongko ngabaraken ing imam syafi'i sopoh asailu wongkang meminta ngabaraken bimakan hiklawan panggunane sa'il falam maroja'a mongkari kalane kondur kembali sopoh syafi'i yu imam syafi'i ila manzilihi maring dalemi syafi'i dalem dalam itu kromoinggil ya kromoinggilnya rumah ya umah mokok kromonya griok kromoinggilnya dalem kromoinggil buat orang lain jadi kalau kamu mengatakan kepada seorang rumahnya dimana dalemipun punti tapi kalau kamu mengatakan saya rumahnya di sirampok jangan dalam kuloteng sirampok mongko katakan dalam kulok jangan kriok kromoinggilnya dalem mungkin kulok pun bangun dalem di kotor waduh 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 ya sedikit-sedikit itulah bisa kromo sedikit-sedikit kenal kromoinggil lumayan 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 ila manzilihi maring dalemi imam syafi'i ba'atha mongkong ngirimakan sopoh imam syafi'i ilaihi maring sa'il ngirimakan bimaklan barang sa'alah hukang meminta sopoh sa'il inma fasohatu syafi'i fasehe imam syafi'i faseh itu bukan faseh dalam membaca lafal atau dalam melafalkan huruf-huruf ini bukan ya faseh itu artinya luas faseh itu gamblang cetak jelas itu loh jadi faseh itu ya dalam huruf-huruf yang diucapkan itu faseh kemudian susunannya juga jelas itu namanya faseh susunan kata-katanya dan kemudian AIU nya juga benar itu namanya faseh kamu ngajinya faseh sekali sampai ekstrim saya berlebihan kalau kau sampai nyeklok oh oh mamanya kalau hal saya meledak darahnya tetapi ketika berbicara mau minta izin bulet itu ya minta izin karena apa itu oh 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 bulet itu namanya kamu tidak faseh tidak faseh faseh itu menerangkan dengan jelas susunannya dengan jelas Zatayu min ing dalam sicitino dahola manjing sopa al-rabi'ubnu Sulaiman a-rabi'ubin Sulaiman Robi'ubin Sulaiman itu santri seniornya Imam Syafi'i ya manjing alal imam syafi'i ngata se-imam syafi'i wakud asobahu halai temen miknani ing imam syafi'i opo ba'dul marodi setengah sakit ya setengah penyak setengah sakit artinya imam syafi'i sedang rada kurang sehat itulah ya Robiq datang ke situ menjenguk faqolamu komatur sopa al-rabi'un Robiq mature kaifah asbahta kaifah koyo opo asbahta manjing esuk panjenen kaifah asba itu gimana kabarnya begitu loh nanti gimana manjing esuk loh nanti maksudnya sekarang gimana berkembang imam syafi'i kondisinya gitu loh kolang dikosopas syafi'i imam syafi'i dikali asbahtu manjing esuk ingsun atau dadi sopa ingsun ya boleh iku doaifan wongkang lemah imam syafi'i menjawab iya saya sekarang ini ngedrop ini aduh lemah ini ya semua tenaganya itu menurun menurun kolang ucap sopa al-rabi'un Robiq mengucapi kawwa muka muka memperkuat sopa Allahu kusti'allah memperkuat doaifaka ing lemah panjenen ing lemah panjenen maksudnya sopa al-rabi'u imam syafi'i mengundikannya ya rabi'u hei rabi'u ajabamu ko nyembadani sopa Allahu kusti'allah nyembadani qalbaka ing ati nira wala ajabalanmu ko ora nyembadani ora nyembadani lafzoka ing lafal iro in kawwa lamun memperkuat sopa kusti'allah doa'fi'ing lemah in sun diperkuat alaya in atasya in sun jawabin kotalani mengkau mateni apa doa'fi'ing in sun wala kin kul tetapi ini ngeucap siro ngeucapi kawwa Allahu ala doa'fi'b qawwaka Allahu ala doa'fi'q qawwaka muka nguatakan ing panjenengan sopa Allahu kusti'allah nguatakan ala doa'fi'ka ing atasi lemah panjenengan kamu harus paham ini bahasa Arab bahasa yang benar dan bahasa yang keliru itu loh rabi'a tadi bertanya gimana imam kondisinya imam syafi'i menjawab saya ini rata ngedrop tenaganya melemah begini lah kemudian Rabi'q mendoakan maksudnya baik doanya begini qawwa Allahu do'fak mudah-mudahan Allah memperkuat kelemahan artinya mengubah lemahnya menjadi kuat lemahnya itu dirubah kelemahannya menjadi kuat maksudnya Rabiq begitu lah tetapi salah mengucapkannya mengucapkannya qawwa Allahu do'fak kalau qawwa Allahu do'fak mudah-mudahan Allah mempertajam memperkuat kelemahan panjenengan jadi kelemahannya ditambah wah gitu loh kelemahannya ditambah tambah lemah lagi nah imam syafi'i menjawab Rabiq Rabiq mudah-mudahan Allah mengabulkan niatmu tetapi tidak mengabulkan kalimatmu kalimatnya salah itu Rabiq saya tahu kamu niatnya adalah tujuan kamu adalah mendoakan saya yang sedang lemah diganti menjadi kuat tetapi kamu kok ucapkannya qawwa Allahu do'fak kalau qawwa Allahu do'fak itu artinya kelemahan ngedropnya panjenengan ditambah lagi nah gitu loh in qawwa do'fi'i alaya kotalani Rabiq kalau itu dari kalimatmu berarti kamu mendoakan mati saya kalau lemah ditambah lemah lagi ya mati saya itu nah yang benar ucapannya begini qawwa Allahu ala do'fiq qawwa Allahu ala do'fiq itulah itu yang benar mudah-mudahan Allah menambah kekuatan panjenengan panjenengan mengalahkan kelemahan panjenengan begitu dong oh iya iya perlu ya gitu ya faqola mongkong ucap sopa Rabi'un Rabi'a mu'tadhirun haliminta maaf minta maaf minta maaf atau beralasan mengucap begini ma'aruttu illa khairan ma'aruttu orang ngarpakan sopa ingsun illa khairan angin ing bagus nah tujuan saya ya begitu imam tujuan saya baik mendoakan panjenengan leka sembuh faqola mongkong ndika sopa asyafi'ah yu imam syafi'ah menghentikan ini ajal iyo wallahi demi Allah ya bunayahe nger nger cung anak ingsun ya bunayahe anak ingsun lau tashtumuni lamun misuih lamun mengumpat atau mencaci maki sama lamun misuih sopa siro ing ingsun sorohan kelawan terang-terangan la'alim tu mongkoyakti yakin sopa ingsun yakin anaka ingstune siro ikulam turid orang ngarpakan sopa siro Masya Allah ini ya ini indah sekali indah bukan main bagaimana itu tadi Robik salah ucap salah ucap kawwakallahu do'fak tapi kawwallahu do'fak itu kemudian Robik minta maaf oh iya maaf imam saya salah tapi maksud saya tujuan saya adalah baik itulah imam saya kemudian menjawab oh iya pasti ajal iya pasti tujuan kamu baik jangankan itu ya saya umpaman dengar kamu itu mencaci maki saya dengan cerak terang-terangan saya yakin kamu tidak bakal itu niat jelat pasti niat kamu baik jadi saya enggak percaya kalau pun kamu umpamanya menjelek-jelekkan saya saya enggak percaya ya itu hanya salah ucap saja tujuan kamu pasti baik apalagi hanya kecretot tadi seperti itu saya enggak apa-apa enggak apa-apa sama sekali itu kamu pasti hatinya baik pada saya maksudnya seperti itu hiwarul kibar bismillahirrahmanirrahim di tulee sihir persien commandici iya itu kita Assalamualaikum tidak perlu tapi untuk Creating ancall this will live em acc Saints selesai yang menyehkan nukung mas einfach terimal Wal athamilan piro-piro dosa Walayuharika lani ento ora Menggerakkan Ngerakakan sepamurid Syai'an ing sesuatu Minha sangking jawari Syai'an itu sesuatu itu Sebagian Syai'an nanti jangan kamu Syai'an sesuatu terus Sesuatu itu artinya sebagian dari Sam Minha sangking jawari Illa fi ta'atin angin Dalam ta'atun Dalam ibadah Walaya' malulan orang guna Orang guna Sopo murid biha Kelawan Jawarih Illa syai'an angin Walaya' malulan orang lakoni Orang lakoni orang melakukan Illa syai'an angin Sesuatu yang untukkan kembali Alihin atasi murid Opo nafauhu Manfa'ate syai'an Fil akhiratin dalam akhirat Ini Perlu Keseriusan Serius Tangannya Kakinya Matanya Telinganya Tidak digunakan Untuk sesuatu yang Tidak benar Maksudnya Yang salah Walyu'balighlan Becik Banget Banget Taken Becik Sangat Memperhatikan Banget Banget Taken Sopo murid Banget Banget Taken Lidah itu kecil Berapa sih itu Berapa senti Tidak ada Tiga puluh senti Lidah itu Paling-paling Berapa lima senti Atau berapa Kecil Dan mudah sekali Dan itu Daging kecil sekali Tidak ada tulangnya Kecil Tapi itu Wah Bisa mendatangkan Kiamat Kalau keliru Dosanya besar Fal yakuffahu Mongko becik Menjegah Sopo murid Inglisan Dijegah Anilkidbi Sangking Goroh Olak balik itu ya Goroh Pertama Orang itu Mau membersihkan diri Harus Harus bebas Dari bohong Wal ghibat Wal ghibatilan Sangking Rasani Menggunjing Atau ngerasani Fasa iril kalamilan Sekairine Ucapan Al-mahdurikan Dilarang Apa kalam Wal yahtariz Lan becik Menjaga Ngerakso Sama itu Sopo murid Minal kalami Sangking Ucapan Al-fahisyikan Kotor Kotor Apa kalam Kotor itu Omongan jorok Omongan apa Yang jelek Itu jangan sampai Keluar dari Lidah Itu Karena Kalau Maunya kotor Lidahnya kotor Hatinya kotor Kotor Malaikatnya Lari Wa minal Haudilan Sangking Membicarakan Haud itu Menyelam Manjing Menyelam Tapi artinya Membicarakan Fima Fima Ingal Lembarang La Ya'nihi Kang Ora Manfa'ati Opoma Im Murid Artinya Omongan kosong Ngalor Ngidul Yang tidak ada Gunanya Wa Wailam Yakun Senejan Orano Opoma Mala Ya'nihi Oranikum Muharroman Diharom Artinya Omongan kosong Walaupun tidak Haram Tapi itu Berbahaya Fa'innahu Kurnas Dune Mala Ya'nihi Iku Yuqassi Jadi Gawai Atos Gawai Keras Gawai Membatu Apa Mala Ya'nihi Gawai Membatu Al-Qolba In Ati Wayakun Lan Ono Iku Fihi Ingalem Mala Ya'nihi Apa Bia'ul Wakti Dibuang Buange Waktu Tersia Terbuang Buange Waktu Ya'nihi Segala Sesuatu Bukan Hanya Ucapan Hanya Omong Kosong Omong Yang Tidak Ada Gunanya Omongan Itu Seperlu Saja Seperlu Kira-kira Perlu Ya'itulah Seperlu Sampai Ketika Kamu Ceramah Ya' Seperlu Saja Itu Omongan Tidak Perlu Diperpanjang Ketika Tidak Diperlukan Segala Sesuatu Itu Baiknya Seperlunya Itu Sekarang Orang Itu Banyak Sekali Melakukan Hal Yang Tidak Perlu Omongan Satu Meter Sudah Cukup Jangan Dibikin Dua Meter Apalagi Tiga Meter Lima Meter Begitu Juga Rumah Atau Pakaian Atau Makanan Makanan Satu Piring Cukup Jangan Makan Bermacam Itu Semuanya Yang Mengakibatkan Kesengsaraan Nantinya Begitu Juga Suara Ini Suara Saya Sudah Cukup Terdengar Sana Ya Sudah Jangan Pake Pengeras Suara Di Atas Sana Orang Sudesap Kedengaran Semua Memangnya Itu Semuanya Mau Mengganggu Orang Sama Dengan Kamu Matanya Kena Min Pake Kacamata Seukuran Butuhnya Min Satu Min Dua Diukur Sehat Namanya Tapi Kamu Min Satu Pake Kacamata Min Tujuh Belas Mati Nanti Semuanya Sepertulah Ini Sekarang Ini Orang Banyak Melakukan Sesuatu Yang Tidak Diperlukan Santri Baju Empat Potong Cukup Bajunya Empat Belas Ini Tidak Boleh Waktu Dibuang Buang Atau Semua Dibuang Buang Ini Yang Terbuang Buang Lebih Banyak Daripada Yang Bermanfaat Balai Bagi Balik Prayogalil Muridi Kadwe Murid Opo Allah Yuharrika Yento Orang Gerakakan Orang Menggerakkan Sopo Murid Lisanahu Ing Lisan Murid Illa Bitilawatin Angin Klan Mocok Kur'an Au Dikrin Oto Dikir Au Nushin Oto Nasihati Limuslimin Maring Wong Islam Au Amrin Oto Perintah Bima'rufin Kelawan Kebagusan Au Nahin Oto Melarang An Munkarin Saking Kemunkaran Au Syai'in Oto Sesuatu Min Hajati Dunyahu Kan Tetap Saking Piro Piro Kebutuhan Dunyani Murid Allati Dunya Yasta'in Nukang Amrih Bantuan Sapa Murid Bihak Lawan Allati Amrih Bantuan Ala Ukrohu Ngata Se Akhirate Murid Oto Kualalan Temen Ndiko Sapa Kanjeng Nabi Alih Salatu Was Salam Ndikane Kullu Kalam Ibni Adama Alih Lalahu Manane Kullu Kalam Ibni Adama Utis Kabehane Ucapan Menungso Ucapan Anak Adam Berarti Menungso Utis Kabehane Ucapan Menungso Iku Alayhi Merugikan Ibni Adam Iku Alayhi Merugikan Ibni Adam Lalahu Orang Manfaati Orang Menguntungkan Sama Haja Orang Menguntungkan Ibni Adam Semua Ucapan Kita Itu Merugikan Kita Tidak Ada Yang Menguntungkan Kecuali Apa Illa Zikrullahi Anging Zikir Maring Kusti Allah Amrun Bima'rufin Atau Amar Ma'ruf Auna Yun An Mungkarin Atau Nah Mungkar Hanya Itu Semuanya Itu Berbahaya Karena Itulah Kita Sering Baca Mulutmu Harimau Mulutmu Harimau Itu Benar Sekali Benar Sekali Wa'alam Lan Wuro Siro An Nassam Aing Stune Pengrumu Wal Basoral Peningal Pendengaran Dan Hati Yashir Yashiru Dadi Yashiru Kembali Ilai Himaring Kolbi Oposing Kembali Kulluma Saben Saben Barang Yad Hulukang Manjing Opoma Manjing Minhumah Sangking Sama'lan Basor Artinya Mata Dan Telinga Itu Menjadi Pintunya Hati Segala Sesuatu Yang Dilihat Didengar Itu Akan Masuk Kedalam Hati Kan Begitu Coba Kamu Sekarang Tidak Melihat Jakarta Ya Dihalat Kamu Tidak Ada Jakarta Karena Kamu Belum Pernah Melihat Begitu Kamu Melihat Jakarta Langsung Pulang Dari Terbayang Oh Itu Gedung Gedung Oh Ini Jalan Tamrin Oh Ini Jalan Sudir Itu Terlihat Gedung Ya Begitulah Kamu Tidak Melihat Perempuan Cantik Ya Tapi Begitu Melihat Langsung Terekam Di sini Gambarnya Oh Itulah Orangnya Seperti Ini Begitu Jaga Yang Didengar Ketika Kamu Tidak Mendengar Sesuatu Yang Jelek Di Hati Kamu Tidak Ada Yang Jelek Tapi Kamu Mendengar Yang Jelek Langsung Terekam Itulah Hati Itu Penampung Yang Menampung Semua Yang Dilihat Dan Didengar Bagaimana Pirang Pirang Apanya Minsyai In Sesuatu Ne Yasmahu Kang Rungu Inksyai Sopal Insanu Menungso Aoyarohu Nyingali Sopal Insan Inksyai Layani Mimah Nyatani Barang Layambagi Kang Ora Prayoga Apa Sing Ora Prayoga An Yasila Kurang An Layambagi Or Prayoga Apa Ma Betul Layambagi Kang Ora Prayoga Apa Ma Pirang Pirang Iku Yasilu Tum Mek Min Husang King Ma Malayambagi Itu Apa Asharun Dampak Dampak Ilal Kol Bimaring Ati Tak Surukan Sulit Angel Sulit Oba Izala Tuhu Ngilanga Genma An Husang King Kol Kalau Sudah Masuk Kedalam Hati Banyak Hal Yang Sulit Untuk Melupakan Dan Menghilangkannya Dari Mata Turun Ke Hati Dari Sawah Turun Kekali Kalau Sudah Hati Nanti Repot Jadi Penyakit Menghilangkannya Susah Cepat Terpengaruhi Cepat Terpengaruhi Bikul Lima Klans Saben Saben Barang Yari Dukang Nekani Sekarang Ini Banyak Sekali Yang Dilihat Banyak Sekali Yang Didengar Melalui Media Masa Melalui TV Melalui Apa Melalui HP Melalui HP Sekian Banyak Aplikasi Facebook Instagram Twitter Sebagainya Itu Hatinya Nanti Over 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 Yang Diketahui Halnya Rusak Mau tidur Memakan Bayangannya Banyak Sekali Apalagi Sholat Bagaimana Bisa Hushu Terbayang Beraneka Ragam Apa Yang Dilihat Dan Didengar Terpengaruh Apa Koleb Bisa Inklan Sesuatu Yang Suruh Sulit Apa Mahfuhu Menghapus Dihapus Anhu Sangking Koleb Sobal Muridu Murid Oniku Harison Gata Aken Gata Aken Perhatian Perhatian Alahif Bisa Maihi In Atasih Menjaga Pengrungune Murid Wabasari Hilan Peningale Murid Mujdahidan Hale Ongkang Bersungguh Sungguh 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 Fikaf Fijami'i Jawari Hihi Hinggalem Mencegah Sekabiani Anggota Badani Murid Dicegahan Al-Athami Sangking Piro-Piro Dosa Wal-Fudulilan Sangking Piro-Piro Lewian Turahan Turahan Itu sesuatu Yang tidak Diputuhkan Itu Baik Yang didengar Maupun Yang dilihat Yang tidak Dibutuhkan Itu namanya Fudul Wal-Yahdarlan Pecik Ngatiyatiyo Atau Wadiyo Wadiyo Sopomurid Minan Nadhori Sangking Ningali Ningali Itu memandang Sangking Memandang Kalau Nadhor Memandang Kalau Rukyah Melihat Melihat Dan memandang Kan beda Melihat Itu Tidak Disengaja Itu Melihat Memandang Itu Begini Itu Nadhor Minan Nadhori Sangking Memandang Mandang Bi'ani Listihsani Kelawan Peningal Nganggep Bagus Kelawan Peningal Nganggep Bagus Memandang Menganggep Bagus Ila Zahrotid Dunya Maring Gemerlap Dunya Wazinatihalan Maring Perhiasane Dunya Jalaran Opofa Inna Wahiroha Kronos Tuhune Jabane Dunya Jabane Luarnya Luar Iku Fitnatun Fitna Wabatinu Hautawib Jerone Dalam Dunya Iku Ibrotun Pelajaran Iku Ibrotun Ibrotun Itulah Wal Ainu Tayyum Ripat Ikutan Buru Memandang Opom Ripat Itu Memandang Ila Zahiri Fitnatihah Maring Lahire Fitna Itulah Fitnat Itu Bohong Fitnat Itu Memancing Fitnat Itu Bahasa Provokasi Orang Akan Terprovokasi Oleh Sesuatu Dunya Provokasi Semuanya Semuanya Pelajaran Itu Pelajaran Itu Pelajaran Apa Oh Nyatanya Memang Dunia Itu Sangat Sementara Sangat Kecil Sangat Sepele Sangat Murah Dan Sangat Mudah Lenyap Itu Coba Perempuan Cantik Bukan Main Baru Berapa Tahun Dulu Saya Lihat Dulu Waktu Muda Sekarang Sudah Nenek Rambutnya Putih Pipinya Kempot Giginya Gusinya Terlihat Itu Namanya Batini Ibrotihah Wakamlan Pirang Pirang Apane Min Muridin Muride Nawarokang Memandangi Sopomurid Ila Sya'in Maring Sesuatu Min Zahorifid Dunia Sangking Piro Piro Perhiasan Dunia Dunia Itu Perhiasan Perhiasan Itu Makeup 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 Itu Gimana Si Makeup Itu Yang Asli Coba Coba Kamu Kamu Kawin Nanti Mengantin Istri Kamu Itu Kan Dikam Makeup Sebelum Di Pelaminan Di Makeup Oleh Dukun Pengantin Jadi Terlihat Cantik Tapi Itu Cantiknya Makeup Begitu Pagi-pagi Cuci Muka Terlihat Aslinya Itu Perhiasan Dunia Fama Lanuli Condong Mengkocondong Sopo Murid Bikol Bihiklan Atine Murid Condong Ilah Mahabatiha Maring Mencintai Dunia Was Sa'yilan Maring Berusaha Berusaha Fijam Iha In Dalam Ngumpul Aken Dunia Wa Amar Tihalan Maring Rame Aken Dunia Faya Mbagi Mungkoc Prayoga Lakak Kaitu Siro Ayuhal Murid Heling Heling Murid Opposing Prayoga Antah Wudbo Yento Memejamkan Siro Meremakan Memejamkan Memejamkan Basoroka In Pening Aliro Dipejamkan Anjami Ilka Inati Sangking Sekabene Biro Biro Makhluk Udalah Jangan Melihat Itu yang Manis Manis Nanti Kepencut Tertarik Terseret Terfitnah Walatan Duro Lan Ojo Lan Yentora Ningali Sirora Memandangi Sirora Ila Sya'in Maring Sesuatu Minha Sangking Dunya Itu Ila An Kostil Ya Tibari Angin Ingatasi Nejo Ngalap Pelajaran Nejo Ngalap Pelajaran Lihat Padi Padi Menguning Berapa Usianya Tadinya Hijau Segar Kuning Setelah Itu Langsung Jadi Damen Jerami Dan Kering Hilang Itulah Dunia 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 Sangat Cepat Seperti Namanya Kostil Liatibar Tetapi Jangan Kemudian Menjustifikasi Mencari Pembenaran Loh Saya Sedang I'tibar Kok Kamu Memandangi Perempuan Cantik Kemudian Alasannya Saya Sedang Memandangi Ciptaan Allah Wah Tambah Dosanya Tambah Gede Sekali Wah Ciptaan Allah Hebat Sekali Hebat Sekali Kamu Memandang Dengan Syahwat Wah Itu Bukan Memandang Ciptaan Allah Tapi Sedang Menuruti Syetan Atau Orang Yang Punya Apa Saja Begitu Mati Mobilnya Gedungnya Pabriknya Semuanya Sawahnya Tidak ada Yang Mengucapkan Yang Memberikan Ucapan Dukacita Begitu Orangnya Pergi Ke kuburan Tidak ada Yang dadah Satupun Dadah Dada Dada Diam Semuanya Bodoh Amat Mau ke kuburan Mau Disiksa Mau Di apa Sawahnya Semuanya Itu Diam Semuanya Itu Artinya Tadhal Wa Anah Halan Sedulnya Iku Kod Kanat Temen Ono Pudunya Min Koblu Sebelumnya Min Koblu Sat Durung Neki Waktu Oniku Ma'dumatan Oran Oran Tadinya Tidak Ada Kemudian Ada Dan Sebentar Lenyap Tidak 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 dianya mati padahal dulu mati-matian cara mengejarnya wakam lan pirang-pirang tawarothaha mewarisi in dunia sopohol fun penerus ya penerus ansalafin sangking pendahulu sopoholafun penerus ansalafin sangking pendahulu artinya gantian dunia itu miliknya akan gantian gantian dulu punya kakek kamu kemudian menjadi punya bapak kamu kemudian punya kamu dan kemudian menjadi punya anak kamu kemudian menjadi punya cucu kamu itu gantian terus itu itu kholafun ansalafin faidana wortalan arikalan ini ngali sopoh siro ilal maujudhati maring piro piro barangkang maujud fanbur mongkoni ngalono siro ilaiha maring maujudhat naworol mustadili kelawan pan pandangane wongkang berdalil kelawan peningal atau pandangane wongkang berdalil biha kelawan maujudhat berdalil ala kamali kudroti mujidihah ingatase sempurnane kemampuane zat kang mujudhakan maujudhakan maujudhakan memandang segala sesuatu makhluk itu untuk memandang penciptanya memandang apa saja yang terlihat penciptanya penciptanya langit penciptanya bumi pencipta gunung pencipta sungai pencipta lautan lah itulah oh iya ya penciptanya sangat-sangat luar biasa kudroh itu kemampuan kemampuannya absolut mutlak tanpa batas seperti itu dari setetes air yang tidak terlihat dengan mata telanjang bisa dilihat dengan mikroskop tetes air dan air itu air menjijikan oh ternyata pating jogrog seperti ini dimana itu setetes air dikembangkan di dalam rahim perempuan menjadi semakin besar semakin besar darah-darah daging kemudian hidup kelecet-kelecet kemudian ada calon giginya bahan gigi ada bahan rambut bahan kulit bahan kaki bahan telinga bahan semuanya dan juga ada bahan wataknya oh ini wataknya yang lembut wataknya yang kasar Oh ya yang doyan makan yang doyan tidur dan macam-macam semuanya itu terkumpul di dalam satu bahan yang sangat-sangat kecil gimana itu yang menciptakan itu pintar kah wa 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 mutlak maha pintar maha agung maha segala-galanya wa barihah sama maklan penciptane maujudat penciptane maujudat subhanahu klan moho suci ne barihah fa inna jami'al maujudati kronos sekabiani kronos tuhune sekabiani piro-piro barangkang maujud ikutu nadi memanggil-manggil apa maujudat bilisani halihah klan lisan hale kelawan lisan itu maksudnya dengan manggil bukan dengan suara bukan tapi dengan eh dengan bahasa tubuhnya itu ya bahasa tubuh bilisani halihah klan lisan hale maujudat bahasa tubuhnya nidaan klan panggilan ati yang padang ya itu mendengar itu batu kayu kambing kerbau gunung sungai semuanya memanggil-manggil apa manggil-manggil la ilaha illallah sayalah ciptaan Allah yang maha maha segalanya anna dhiruna kang kodoni ngali kapi anna ningali binurillahi kelawan nurekusti Allah panggilane anstune kelakuan ikula ilaha orano pangeran illallahu angin kusti Allah al-azizu dhadkang mulyo al-haqimu turdhadkang bijaksana fasluna yang minta terima kasih